Ketak informasi dari Tanah Suci, pemirsa ratusan jemaah Embarkasi Surabaya 22 tiba di Bandara Jeddah dalam kondisi belum memakai ikhram. Akibatnya terjadi antrian jemaah dan waktu pemberangkatan dari bandara menuju hotel tertunda. Riuhan terjadi di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Seninsia. Sebagian besar jemaah calon haji Embarkasi Surabaya 22 yang baru tiba belum mengenakan ikhram. Padahal seharusnya setiap jemaah calon haji global kedua yang tiba di Jeddah sudah harus menggunakan ikhram. Jemaah dapat menggunakan ikhram sejak dari Embarkasi Kemberangkatan, walaupun saat pesawat yang mereka tumbangi melintasi kawasannya lam-lam. Selain membuat antrian di kamar mandi, Tijadini juga menghambat proses pemberangkatan jemaah dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Segera pakai ikhram sesuai dengan petunjul dari pemerintah di Embarkasi. Ini kenapa bisa sampai banyak yang belum pakai? Nah, karena tadi ada permintaan dari nombongan berapa itu minta dari Jeddah. Tidak susah-susah. Saya tidak bisa ngomong. Kalau saya, nombongan saya sudah sudah dari Embarkasi sudah siap. Saya tolong untuk petugas jajah di Indonesia, jangan berikan tawaran kepada mereka. Ada kesempatan dan sebagainya harus ditekan. Harapannya nanti kloter-kloter berikutnya yang akan diperangkatkan dari Indonesia ikuti aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah Indonesia secara khusus Kementerian Agama, yaitu pasal kedua sudah harus berpaket ikhram. Cuma acanon haji gelombang 2 diharuskan telah memakai ikhram saat tiba di bandara King Abdul Aziz Jeddah. Setiap tiba di bandara dan rehat sejenak di penginapan, 5 akun sediang yang langsung melaksanakan umroh di Bakar. Dari Jeddah Arab Saudi, Ahmad Sudraji, Aijus melaporkan.